Intro Halo Assalamualaikum, Samsung baru saja merilis resmi sebuah smartphone yang sangat terjangkau Ini adalah smartphone Android Dan harga flash sale-nya, konon katanya dijual di angka Rp 999.000 Masih ingat nggak, zaman dulu ada handphone yang laris manis banget, kayak kacang goreng, setiap minggu flash sale dan setiap minggu habis juga di harga Rp 999.000 Apakah ini bisa kayak gitu juga? Nanti kita lihat dulu yang jelas, dengan harga flash sale Rp 999.000 dan harga normal Rp 1.199.000 Kamu jangan ngarep speknya bisa terlalu tinggi ya Ini pasti speknya disebutkan dengan harganya juga Ya, ini adalah Galaxy A01 Core Dan ini RAM-nya 1GB saja Tapi tenang dulu, ini pakai Android Go ya Android 10, sudah Android 10 terbaru Tapi yang versi Go, jadi harusnya lebih ringan Jadi nanti kita akan coba di RAM 1GB seperti apa di video reviewnya Untuk unboxing kali ini, kita akan bahas dulu mengenai desain Dan juga fitur-fitur yang di bawah, serta software-nya ya Kita lihat di kemasannya, seperti biasa di Samsung yang zaman sekarang, tahun 2020 ini Nggak ada lagi highlight dari spekrasinya Jadi saya akan munculkan spek lengkapnya di sini Ya, oke Sudah lihat prosesornya apa? Betul, prosesornya ini bisa dibilang cukup berumur ya Mediatek MT6739 Wajar sih buat harga segitu 6739, zaman dulu kan handphone 1 jutaan Kalau nggak 6739, 6737 ya Yang lebih dulu Harusnya mungkin Samsung bisa kasih Helio A22 ya Di harga segini Tapi entahlah, pokoknya kita akan coba di video reviewnya saja Soal performanya Kita unbox aja dulu ya Yang saya unbox kali ini warna hitam RAM-nya 1GB dengan storage 16GB Tipenya SMA013G DS Dan ini bundling dengan IM3 ya Gratis 24GB setahun Nggak, nggak di-lock, tenang aja Unlock pasti Tapi kamu dapat perdana dari IM3 seperti ini Freedom bundling 24GB Ada panduan aktivasinya di situ Dan ada nomor IM3-nya juga ya Oke, sudah semua Jadi, kepala chargernya sudah menyatu dengan kabelnya ya Jadi tidak dapat kabel data Dan ini tentu saja masih micro USB colokannya Dengan output dari kepala chargernya di 5V 0,7A Nih, 5V 0,7A Jadi sekitar 3,5W saja Kemudian dapat SIM tray ejector Seperti ini bentuknya Oke Lalu dapat panduan singkat Quick start guide Dan biasanya masalah kartu garansi Ada di yang bahasa Indonesia ini Lalu ada Stiker IMEI Dan kita akan langsung Percepat saja ke smartphone-nya Samsung Galaxy A01 Core Infinity Display Jadi inilah ini sekitar 5,3 inci Dengan rasio 19,5 banding 9 Udah memanjang Kemudian slim design dan bateri Baterinya apa ini? Nggak disebutin berapa ya? Setahu saya baterinya 3000 mAh Jadi sudah lebih besar juga Dibandingkan smartphone-smartphone Yang harganya sekitar seginian juga Oke Kita akan butuh Buat buka plastiknya Untuk mengeluarkan smartphone-nya Ini yang saya komplain duluan Masalah plastiknya nih Susah banget dibukanya Jadi lemnya tuh Kuat banget Biasanya kan gampang banget dibuka Ini enggak Dan yang saya pertanyakan adalah Kenapa Untuk handphone yang akan dijual melalui flash sale Dengan harga yang sangat murah Nggak masuk seri M ya Malah masuk seri A Mungkin kalau bikin M01 Core Bisa lebih murah lagi Nggak tahu deng Nanti kita lihat saja Yang jelas Seperti ini penampakan desainnya Jadi ada garis-garis Ya Diagonal Yang ini ke atas Dari kiri bawah ke kanan atas Yang ini dari kiri atas ke kanan bawah Bertemu di situ Sehingga sedikit tercipta Suatu pemanis ya Di back covernya ini Kita akan lepaskan juga sticker ini Dan ini punya tiga pilihan warna ya Selain hitam ini Ada merah dan juga biru Dan di sini analogo Samsung Dicetak menjorok ke dalam Lalu ada image-nya di situ Dan satu kamera di belakang ini Resolusinya 8MP Dengan satu buah LED flash Di sisi kanan ada tombol power Dan volume rocker Posisinya kelihatan ke atas banget ya Karena memang ini kan cukup compact ya Cuma 5,3 inci Dan finishingnya tentu saja Semuanya ini dari bahan Polikarbonat Dan ini finishingnya matte ya Tidak glossy Lalu di sisi kanan Ada SIM tray Nah kita akan buka SIM tray-nya juga besar tuh kelihatannya Mungkinkah ini triple card slot? Tereng-teng-teng Tereng-teng-teng Uh iya Triple card slot dengan layout-nya seperti ini ya Jadi rata-rata beda Dua nano SIM card dan satu slot khusus microSD Sehingga masalah storage 16GB-nya Harusnya sangat terbantu banget ya Di sisi atas tidak ada apa-apa Termasuk tidak ada noise cancellation microphone Di sisi bawah Nah di sini jack audionya di bawah Saya suka Microphone Kemudian port microUSB Dan speaker grill Berupa 5 buah lubang Ya kelihatan? Dan di sisi depan ada kamera 5MP saja Sambil kita nyalakan ya Layarnya ini IPS RAM-nya 1GB Android 10 Android Go Edition Ada tulisannya Go Edition Harusnya lebih ringan lagi ya Di RAM 1GB ini Tapi yang jelas Saya suka dengan smartphone ini Kenapa? Karena compact banget Hanya 5,3 inci Oke sudah masuk home screen Tadi saya skip-skip ya Untuk pengaturannya Jadi saya belum login account-account Apapun di sini Kita akan lihat di about phone-nya System About phone Device name Galaxy A01 Core A01 itu dibacanya A01 ya Cocok dengan progress key-nya 01 berarti Kemudian kita akan lihat Masalah Oke Android versinya Android 10 Android 10 Lalu Security patch level-nya 1 Juli 2020 Wow Udah update banget ya 1 Juli loh Mantap-mantap Dan ini Nggak pakai ini ya Berarti nggak pakai Apa? One UI Soalnya si UI-nya seperti ini langsung tuh Kelihatan kayak One UI Penampakannya Tapi tidak ada info Mengenai One UI yang digunakan Tapi kita akan cek dulu Apakah ada software update Registering device Untuk pertama kali Dia langsung Mengaktifkan garansinya Berarti ya Which is good Jadinya Nggak perlu bawa nota ya Kalau kamu mau service ke Samsung Dan tidak ada sistem update ya Di situ ya Oke Setelah itu kita akan lihat Oh storage Storage Dari 16GB Kira-kira tersisa berapa Device care Device care Device care Di mana dia? Oh smart manager disini namanya Bukan device care Kayak di One UI ya Storage-nya terpakai 5,6GB Dari 16GB Jadi free-nya 10,4GB Harusnya ya 10,5GB Free-nya Kemudian Baterainya Masih learning usage pattern Dan RAM-nya Terpakai 673MB Sehingga Harusnya Free-nya Sekitar 300 Ya 342MB ya Free RAM-nya Ketika saya sudah membuka Aplikasi apa saja ini Setting doang Setting sama Ini Buat ngecek memory ya Kita close Dan kita cek Kameranya sedikit Foto Video Oke Cuma 2 modu itu ya Tidak ada modu lain-lain Jadi ini basic banget Mungkin Ini bisa jadi solusi dari Samsung Buat teman-teman yang sekarang Butuh smartphone Buat mendukung aktivitas di rumah saja Entah itu work from home Atau pembelajaran jarak jauh ya Karena sekarang mungkin banyak keluhan orang itu Adalah anak-anaknya harus Sekolah dari rumah Online Via Zoom Atau apapun itu Tapi Belum pada punya handphone satu-satu ya Karena kan Mungkin anaknya 2 Dua-duanya sekolah Tadinya gak ada handphone sama sekali Budgetnya terbatas Mungkin Samsung ngasih solusinya Nih Ada handphone 999 ribu rupiah Menurut Vesel Dengan spek yang mungkin Cukup pas-pasan Tapi masih bisa digunakan Ya Kita lihat Aplikasi Google-nya aja Pada Lite semua Go semua Go Assistant Gmail Go Google Go Gallery Go Maps Go YouTube Go YouTube musiknya enggak Duo-nya enggak Files-nya enggak Tapi ini paling enggak Ada GMS-nya Atau ada Google Mobile Services Jadi buat yang pakai Google Meet Atau Google Classroom Tetap bisa Dan kita akan lihat Di App Store Apa saja yang ada Selain dari Aplikasi Google Ada App Station Dari Samsung Gallery-nya juga Lite Dari Samsung S-Line tetap ada Dan Samsung GIF Indonesia Tetap ada Kamu Walaupun beli handphone-nya Hanya 999 ribu rupiah Tetap bisa rebutan diskon Tuh Di aplikasi itu Dan ada Samsung Max juga ya Samsung Max-nya Go juga Oke Menarik sih Handphone ini Karena price point-nya Yang Apa ya Dulu Ada 999 ribu rupiah Di kondisi ekonomi Yang sekarang ini Saya agak amazed sih Bahwa Samsung Bisa menghadirkan Level harga yang sama Walaupun Sama-sama lewat Flash sale juga ya Mungkin Kalau masalah spek Ya Kita harus maklum ya Dengan hari segitu Speknya Tidak bisa tinggi-tinggi banget Ini beneran entry level Speknya Tapi Gimana lagi Mungkin ini yang dibutuhkan orang Asal Ada Android-nya Asal bisa install aplikasinya Asal bisa jalanin satu aplikasi saja Dengan RAM 1GB Dan itu sudah cukup Buat mereka Menjadi solusi Untuk bekerja Atau belajar di rumah Siapa tahu Memang ini yang jadi jawabannya ya Dan Karena namanya A01 Core Kita akan dengarkan dulu Sebuah suara Dari Kamen Rider 01 Oke Kalau kamu tertarik Saya akan carikan link pembeliannya Di deskripsi akan saya taruh ya Satu pertanyaan dari saya sih tetap Kenapa ini masuknya seri A Nggak seri M saja Karena seri M itu identik dengan harga yang lebih murah Tapi memang kebanyakan stoknya tersedia saat online Yang paling menarik adalah Ukuran yang kompak sih Kalau kata saya Jadi kalau dijadikan handphone kedua Ini tidak akan memberatkan Di saku ataupun di tas Yang patut disatet adalah Kita harus ngeliat Price point-nya atau level harganya ya Sebelum mendang-mending Mendang-mending-mendingin Karena ya gimana Mungkin memang segmen yang disasar oleh Samsung Adalah mereka yang sangat butuh smartphone Dengan budget yang sangat terbatas Jadinya Bisa dibilang asal ada aja dulu Smartphone bisa dipakai Buat buka satu aplikasi Yang penting jalan dulu Ya Jadinya Mungkin beberapa hal dikorbankan Dan jadinya Saya sering ngomong jadinya dari tadi Pokoknya Tunggu aja video Review-nya nanti Mungkin pembahasan lebih lengkap dari ini Gitu aja video unboxing kali ini Jangan lupa subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya ya Biar ngeaktifkan video terbaru dari saya Dari Kota Cimahi Alun Mumin Tundur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax